Jika kita menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita telah memahami yaitu konsep persamaan garis lurus. Di sini kita diminta yaitu untuk menentukan gradien dengan persamaan garis yaitu Y sama dengan 8 per 3X. Dan di sini kita saya paparkan yaitu untuk mencari gradien di mana Y sama dengan MX, di mana sini gradiennya ialah yang M. Sehingga dari sini untuk persamaan garis kita tulis kembali yaitu Y sama dengan 8 per 3X. Kemudian dari sini kita ketahui di mana ini Y sama dengan MX, di mana yaitu gradiennya ialah yang M, di mana kita ketahui itu ialah koefisien X. Sehingga kita ketahui yaitu untuk gradiennya ialah 8 per 3. Di sini kita tulis yaitu untuk gradiennya, sini M sama dengan yaitu 8 per 3. Sehingga dari sini telah kita temukan yaitu untuk gradien dari persamaan garis Y sama dengan 8 per 3X ialah 8 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.